Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Raisa Sahira pada podcast kali ini narasumber saya adalah orang tua saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami orang tua dari Raisa Sahira saya bapanya Juli Atomo dan ini namanya Raisa Ibu Agu Werna pertanyaan pertama yaitu bagaimana cerita masa kecil Anda dan bagaimana suasananya pada saat itu saya lahir di Karanganyar Karanganyar itu di salah satu kabupaten di wilayah Solo tepatnya di tanggal 24 Agustus tahun 1994 dimana kami hidup di kampung-kampung di desa suasana desa penuh tengah-tengah makan penuh tengah-tengah kerugunan dan ke depan di rumah rumah kami Alhamdulillah teman, hukum, dan sejati kalau saya sendiri dilahirkan di Pontianak waktu itu karena ikut orang tua saya yang sedang tugas disana dan di umur 5 tahun kami dipindahkan ke Palembang jadi kami besarnya di Palembang suasana di Palembang nyaman karena disana banyak memang saudara warga ibu saya dan ayah saya disana semua jadi ramai suasananya sering mengunjungi dan di rumah juga suasananya harmonis cuman dari orang tua saya karena tentara jadi lebih disiplin seperti maghrib harus sudah ada di rumah makan juga bersama seperti itu dari rumahkan waktunya sudah berkala pertanyaan yang kedua yaitu apa kenangan yang paling berkesan dari masa kecil kalian? ya seperti tadi disampaikan di awal bahwa saya lahir dan besar itu di kehidupan di perkampungan sehingga di perkampungan itu di Tulsun itu, di desa itu banyak sekali masa-masa kecil kami itu disibukan dengan permainan-permainan yang ada di kampung misalnya kayak permainan peta umpe terus kemudian permainan-permainan bola juga di lingkungan kami juga kegiatan-kegiatan keagaman juga aktif seperti sebuah harif bisa bersama-sama di masjid atau di lingkungan dan juga mungkin mamanya bisa menambahkan yang seperti pertanyaan yang kedua kalau saya, senang aku disambil masa kecil yaitu karena di daerah di Palenok itu banyak teman-teman sebaya jadi memang sering main bersama seperti main sembunyi-sembunian namanya keupan atau lari-lari kejar-kejaran namanya orean atau lain sebagainya jadi sore-sore pulang sekolah atau pulang matrasa langsung main sama teman-teman lalu bagaimana hubungan Anda dengan orang tua serta saudara-saudara Anda? terima kasih saya anak kedua dari dua bersaudara sebenarnya tiga cuma waktu jadi saya anak kedua yang pertama itu anak saya bernama Weni Warasli ada saya anak sama dua dan yang ketiga itu ada adik saya namun baru berusia sekitar dua minggu tetapi baru meninggal karena penyakit masa kecil hubungan dengan keluarga ya kami selalu di asal orang-orang tua kami yang penuh kasih sayang sehingga hubungan antar keluarga itu berjalan harmonis mama mungkin bisa menambahkan untuk hidupan di keluarga mama kalau hubungan dengan orang tua dan saudara-saudara baik saling saya menyayangi kalau ada acara kita saling bagi misalnya ada orang kamun atau ada kegiatan lainnya kita sama-sama semuanya baik kalau di rumah saling memperhatikan apa cita-cita kalian saat kalian kecil oh iya jadi pada masa saya kecil itu kita-kita itu kebanyakan antara satu anak dan anak lain itu sampel jadi hampir semua anak pada masa itu kalau ditanya itu kita-kita nya apa pasti jawabannya satu jadi dokter yang kedua jadi pilot jadi waktu itu pada saat saya masih sosial pertanyaannya juga seperti itu jawabannya juga sama jadi kalau ditanya jadi apa satu jadi dokter terus jadi pilot kalau mama ya sama juga sih seperti itu karena kan belum ada bayangan jadi seringnya dengar dokter atau apa itu apa hobi kalian dan apa yang kalian lakukan pada saat waktu luang ya tentunya kalau waktu luang itu biasanya di hari libur ya kemudian kalau di kami hari libur itu hari Sabtu dan minggu jadi kegiatan yang sering kami lakukan di hari libur adalah tentunya kami bisa bersama melakukan waktu bersama dengan keluarga dengan anak-anaknya dengan anak-anak kami dengan nasya anak pertama kami dan bahasa anak kedua kami itulah waktu uang yang bisa kami menggunakan dan waktu yang memang sangat-sangat berharga karena semen sampai semen adalah waktu yang padat untuk melakukan aktivitas masing-masing di rumah sekolah kami juga bekerja sehingga waktu yang yang bisa kami uang untuk bertemu ngobrol dan diskusi itu di hari Sabtu dan mungkin itu dari saya mungkin mamanya bisa menambahkan ya sama aja kalau untuk ini hobi atau kegiatan di waktu luang yaitu karena Sabtu Senin sampai Jumat kita bekerja sehingga waktu luangnya hanya Sabtu Minggu jadi Sabtu Minggu saya menanyakan jawab Raisa apa jawab masa apa jadi kita nanti sesuaikan waktu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak seperti itu yang terakhir yang terakhir yaitu siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup kalian dan kenapa ya orang yang saya dengar tentunya yang pertama adalah orang tua kami orang tua kami karena kita bisa bisa seperti ini karena bisa hidup ibunya karena karena orang tua ya orang tua ada bapak ada ibu yang kedua tentunya adalah istri dan ketiga tentunya adalah anak-anak kami mungkin itu adalah orang-orang yang berpengaruh pada kehidupan kami mungkin itu hanya mas dari saya ya sama dari saya juga adalah papa mama saya ayah dari umat tua saya anak-anak suami juga dan saudara-saudara saya semuanya memang sangat menginspirasi kehidupan dalam berkuat yang ini dan menjadi orang yang lebih baik di kami ya yang lagi mas sudah itu aja semoga bisa memberikan inspiratif terima kasih atas pertanyaannya dan mungkin jawaban apa yang kalian bisa bisa bermanfaat bagi semua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Terima kasih.